Intro Shalom selamat pagi Baru-baru saudara dikasih Tuhan Hari pagi hari ini Kita siapkan hati kita, pikiran kita Untuk kita bertemu dengan Tuhan Yesus Tuhan izinkan Kita masih dengan Kondisi yang baik-baik saja Kita bersyukur Boleh Tuhan begitu mengasih kita yang luar biasa Terima kasih Terpagi hari ini Tuhan Kami tahu kau bapak kami yang baik Kami tahu bapak kami yang luar biasa Engkau yang kami perlukan Engkau yang kami butuhkan Tuhan Terima kasih Yesus Yesus Terima kasih Bapakku yang teris Kau salah ku cinta Lebih dari segala yang Di dalam hidupku Engkau yang ku perlukan Engkau yang ku perlukan Lebih dari segalanya Terima kasih Terima kasih Kasih sebegini aku Selalu nyata Dalam hidupku Tak pernah berhenti Berharap padamu Yesus Yesus Kau segalanya Yesus Kau segalanya Kau bantung Lain Yesus Kau segalanya Yesus Yesus Bapakku yang teris Kau segalanya Kau salah ku cinta Kau salah ku cinta Lebih dari segalanya Lebih dari segalanya Di dalam hidupku Bapakku yang baik Saya ingin Dari diri Kau yang ku perlukan Lebih dari segalanya Kau yang ku peluk Kasih muka itu Kau yang ku perlukan Kau yang ku cinta Kau yang ku peksi Pasti sedihamu Selalunya tak Dalam hidupmu Tak pernah berhenti Berharap Allah yang ku Yesus kau sedihamu Selamat pagi Kami nanti berhenti Kami nanti berhenti Kami nanti berhenti Kami nanti berhenti Bapakku yang berhenti Aku yang ku perhenti Kau selalu Kau selalu Kau selalu Lebih dari segalanya Kasihku berbahagia Kau berbahagia kasih setiapku Selalunya tak dalam hidupmu Tak pernah berhati Kau berbahagia kutamu Kau berbahagia kasih setiapku Selalu datang dalam hidupmu Tak pernah berganti Berharap padamu Yesus Kau segeranya berganti Tak pernah berganti Kasih seperti aku Selalu datang dalam hidupmu Tak pernah berganti Berharap padamu Yesus Kau segeranya berganti Yesus Kau segeranya berganti Yesus Kau segeranya Kau segeranya Kau segeranya berganti Kau segera Terima kasih telah menonton 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 Setiap hati kami Tuhan Hati kamu terpengaruh dengan engkau Pagi hari ini Sehingga kami boleh bertemu dengan engkau Muka dengan muka Tuhan Terima kasih banyak Bapak yang baik Terima kasih dalam nama Yesus Haleluya Shalom Bapak-Ibu Saudara Shalom adik-adik manis di atas Hai Gak ada suaranya Shalom adik-adik Kita mau puji Tuhan Kau Raja kami Tuhan Amir Masukme Bawah 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 Sip Raja Tersebut Tuhan Baru Baru Peng Bawah Baru Sip Baru Cumanlah kekuanku, masukkan kesabanku Yang berdolong, yang dihidupku Kau nyaman, percaya, ku selalu Aduhu majuan kita, kutsugan besar Cumanlah kekuanku, percaya, ku selalu Yang berdolong, yang dihidupku Maksudlah perbuatanmu, killam kikir Selamat menikmati 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 Ya itu ada malapetak apa? Airbar Atau mungkin terhadap umatnya juga Contohnya ayu Kurang apa sih ayu Tapi malah isikan Untuk mengalami malapetak keadaan hidup Anaknya mati semua Cumbunya Mengalami sakit-sakit Atau mungkin bagi umatnya bangsa Israel Diizinkan untuk Dijajah oleh Bangsa Mesir Nah Sudara yang dikasih Tuhan Hari ini Saya akan Mengajak sudara Untuk kita Menyelidiki bersama-sama Mau belajar dari kejadian Yang ditulis Dalam Alkitab Ya Tema dari firman Tuhan Hari ini Yang saya bahkan adalah Tulah berhenti Tulah berhenti Ini ditulis Di dalam Kitab 2 Samuel Pasal 24 Sebenarnya dari ayat 1 Sampai ayat 25 Ya Disitu ada Terjadi tulah Kalau sudah lihat Judul terikut dari Ayat yang 17 Sampai 25 Ya Itu Ada istilah Tulah berhenti Ya Nah Sudara bagaimana Tulah ini Atau malapetaka ini Itu bisa berhenti Kita akan belajar Bersama-sama Ya Pelajaran apa Yang kita dapatkan Dari Peristiwa ini Dari 2 Samuel 24 Ayat 1 Sampai 25 Surah bisa baca di rumah Saya tidak akan bacakan semua Tapi satu Kutip beberapa ayat saja Kita ada pelajaran yang pertama Kita baca Di dalam Ayat yang pertama Dikatakan begini Ya 2 Samuel 24 Ayat 1 Bangkitlah Murkah Pula murkah Tuhan Terhadap Orang Israel Ia menghasut Daud Melawan Mereka Firmannya Pergilah Hitunglah Orang Israel Dan Orang Yehuda Nah Saudara Dikatakan disini Dengan jelas Bahwa Tuhan itu Murkah Ya Terhadap Siapa Orang Israel Ya Jadi Tuhan murkah Terhadap Orang Israel Ini penyebab Tulah ini Atau Malah Pertaka ini Atau Hukuman ini Untuk bangsa Israel Itu Terjadi Ya Memang Sudah Tidak Jelaskan Disini Kenapa Tuhan Murkah Kepada Orang Israel Tapi Sudah Kalau kita Lihat Dalam Baca Dalam Alkitab Banyak Sekali Atau Setekali Tuhan Murkah Itu Karena Dosa Ya Dosa 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 yang Diperbuat Oleh Umat Manusia Dan Disini Tidak Disebutkan Dengan Jelas Dosa Apa Si Yang Membuat Tuhan Murkah Kepada Orang Israel Ini Sehingga Tuhan Mengizinkan Malapetaka Atau Tulah Itu Menipat Bangsa Israel Ya Dikatakan Sudah Dalam Ayat Ini Tuhan Itu Memerintahkan Ya Daud Dikatakan Pergilah Hituplah Orang Israel Dan Orang Yehuda Ayat Pertama Ya Sudah Kalau Perhatikan Disini Ayat Ini Ada Kanta Yang Dipakai Dikatakan Menghasut Ya Dikatakan Disini Tuhan Itu Menghasut Dahun Nah Dalam Ini Dalam Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru Ya Nah Kalau saya renungkan Ketika saya Membaca Ini Kata Menghasut Itu Biasanya Konotasinya Baik Buruk Buruk Ya Tuhan Menghasut Apakah Kita Mempunyai Tuhan Yang Menghasut Saya Pertama Seperti Itu Tapi Kalau saya Lihat Dalam Terjemahan Bahasa Inggris King Jim Version Ya Itu Dipakai Kata Move Again Ya Move Again Artinya Menggerakkan Si Daud Ini Melawat Bangsa Israel Ya Nah Sudah Saya Lihat lagi Cari Di dalam Firman Alal Yang Hidup Terbitan Dari Kalim hidup Disitu Dipakai Istilah Menggerakkan Daud Jadi Tuhan Menggerakkan Daud Dalam Terjemahan Lama Alkitab Terjemahan Lama Itu Dipakai Istilah Melawan Mengajak Daud Melawan Bangsa Israel Sudah Peristiwa ini Juga Dicata Sambal 24 Juga Diram Satu Tawarik Pasal 21 Ini Peristiwa yang Sama Dari Ayat 1 Sampai 30 Saya Lihat Juga Disitu Seperti Banyak Ada Di Kitab Ijil Peristiwa yang Sama Ditulis Juga Kitab Yang Lain Peristiwa Ini Ditulis Juga Diram Satu Tawarik Pasal 21 Saya Periksa Ayat Yang Tersatu Dikatakan Begini Ya Iblis Bangkit Melawan Orang Israel Dan Ia Memujuk Daud Untuk Menghitung Orang Israel Jadi Disini Saya Baru Tahu Rumahnya Disini Ada Peran Iblis Dan Tuhan Mengizinkan Iblis Seperti Tuhan Mengizinkan Iblis Juga Mencobai Waktu itu Siapa Hambanya Ayub Rumahnya Mengizinkan Tuhan Mengizinkan Iblis Sebenarnya Peran Di belakang Layar Ini Ya Jadi Ada Peran Iblis Ya Disini Allah Mengizinkan Iblis Untuk Mempengaruhi Untuk Membujuk Daud Untuk Menghitung Orang Israel Kalau jalan Sekarang Istilah yang apa Sensus Sensus Menduduk Begitu Nah Dan Daud itu Memangkai Iwa Ya Dan Para Lima Tentara Untuk Mengadakan Pendaftaran Seluruh Rakyat Supaya Diketahui Jumlahnya Ya Dari Dan Sampai Bersheba Ya Dari Utara Sampai Keselatan Nah Saudara Ini Tercatat Ya Dalam Ayat-ayat Yang tadi Saya sebutkan Ayat-ayat Berapa Ayat-ayat Delapan Mungkin ya Dan Jumlahnya Hasilnya Berapa sih Waktunya Itu Berapa lama Mengadakan Sensus Ayat Sembilan Dikatakan Dalam Sembilan Bulan Dua Ayat Delapan Ya Dari Dua Sampai Dikatakan Sembilan Bulan Dua Puluh Hari Dan Hasilnya Itu Berapa Ayat-ayat Sembilan Dikatakan Orang Israel Itu Ada Delapan Ratus Nibu Orang Orang Yehuda Ada Lima Ratus Ribu Orang Ya Memang Semula Yoak ini Menolak Atas Suruhan Perintah Daripada Daud Tapi Akhirnya Dia Melaksanakan Juga Nah Kenapa Kok Daud Ini Ingin Menghitung Jumlah Rakyatnya Dan Allah Mengizinkan Iblis Untuk Mencobai Daud Ya Kenapa Rupanya Ada Maksud Tentu Daud Ini Menyuruh Menghitung Ada Suatu Kesombongan Daud Karena Untuk Bisa Mengerti Teknik Ini Saudara Harus Membaca Ayat Ayat Sebelumnya Sesudah Itu Yang Harus Kita Lakukan Ayat Sebelumnya Jendri Daud Berperang Dengan Orang-orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Kafir Katanya Tidak Mengenal Tuhan Itu Selalu Menang Melawan Filistik Malang Yang lain Saya lihat Sebelum Ayat Sebelumnya Di dalam Dua Samoek Ini Selalu Menang Jadi Dia Merasa Sombong Merasa Buat Ya Dia Bangga Dengan Itu Dan Tuhan Tidak Suka Sebenarnya Dengan Kesombongan Tapi Tuhan Ijinkan Iblis Apakah Iblis Ya Untuk Supaya Daud Itu Terjatuh Dari Dosa Kesombongannya Jadi Dia Tidak Percaya Lagi Kemenangan Kemenangan Dia Perolah Itu Karena Kuasa Tuhan Banyak Tuhan Tapi Dia Menganggap Itu Kekuatan Diri Sendiri Kekuatan Dari Angkatan Perangnya Sendiri Itu Yang Ada Dalam Dalam Dasar Hati Daud Dan Ini Merupakan Dosa Dihadapan Tuhan Ya Jadi Daud Bermanggar Dalam Kemampuan Secara Fisik Bukan Oleh Kuasa Tuhan Dan Kembenaran Ah Dan Setelah Sensus Itu Dilakukan Sudah Kemudian Hati Daud Daud Merasa Sadar Hati Nuranginya Yang Sudah Terlatih Itu Ya Dia Itu Sadar Bahwa Dia Sudah Berdosa Kepada Tuhan Itu Dinyatakan Dalam Ayat Sepuluh Ya Nah Setelah Itulah Hukuman Tuhan Atas Bangsa Israel Itu Diberlakukan Melalui Bangsa Israel Adalah Penyebab Malam Petaka Atau Tulah Atau Hukuman Itu Terjadi Kita Kalian Pelajaran Yang Terdua Yang Pelajaran Terdua Bahwa Tuhan Itu Yang Mendatangkan Atau Mengijikan Malam Petaka Ini Terjadi Tetapi Surah Karena Hambanya Itu Daud Ini Orang Yang Berkenan Dia Dapat Tuhan Dia Sadar Dia Bertobat Ya Dikenal Daud Orang Hamba Yang Berkenan Dapat Tuhan Maka Daud Itu Diberikan Pilihan Ya Diberikan Pilihan Jenis Malam Petaka Atau Tulah Apa Yang Akan Ditipahkan Kepada Bangsa Israel Nah Saudara Disini Daud Ini Diberikan Tiga Pilihan Yang Pertama Ya Saudara Bisa Baca Ayat 11 Sampai 13 Dari Dosa 24 Ini Pertama Adalah Tiga Tahun Kelaparan Di Seluruh Negeri Yang Kedua Adalah Tiga Bulat Melarikan Diri Dan Dikejar Berkejar Oleh Musuh Dan Yang Ketiga Adalah Tiga Hari Penyakit Sampar Melanda Seluruh Negeri Tiga Macam Malat Rekan Ini Yang Ditawarkan Kepada Raja Daud Melalui Nabi Gad Ini Untuk Dipilih Yang Mana Yang Akan Diberlakukan Tuhan Yang Boleh Pilih Dan Apa Yang Diberi Daud 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 Tidak Memilih Tapi Daud Tidak Memilih Salah Satu Dari Tiga Itu Apa Jawaban Daud Jawaban Daud Terlambat Di Daud Ayat 14 Dikatakan Begini Ayat 14 Daud Lalu Berkatalah Daud Kepada Daud Sangat Susah Hatiku Biarlah Miranya Kita Jatuh Kedalam Tangan Tuhan Sebab Besar Kasih Sayangnya Tapi Janganlah Aku Jatuh Kedalam Tangan Itu Jawaban Dari Pada Daud Nah Dengan Jawaban Daud Kini Akhirnya Tuhan Ya Memilih Malah Petaka Atau Tulah Penyakit Sampar Kepada Bangsa Israel Tuhan Mendakangkan Mengizinkan Malah Petaka Ini Terjadi Ini Tertulis Dalam Ayat Yang 15 Ya Nah Selain Tahu Berapa Masih Banyak Korban Korban Karena Penyakit Atau Pandemi Sebenarnya Ini Penyakit Sampar Ini Itu Ada 70 70 Ribu Or Ya Banyak Ya Banyak Nah Sudara Saya Akan Ajak Sudara Untuk Merenungkan Ya Bukankah Keadaan Yang Diderita Oleh Bangsa Israel Ini Ini Juga Hampir Sama Dengan Keadaan Kita Pada Saat Ini Ya Kita Ini Sedang Dilanda Oleh Pandemi Apa COVID Ya Dilanda Oleh Pandemi COVID Dan Allah Rupanya Mengizinkan Ini Terjadi Ya Terhadap Negeri Kita Kenapa Sebakan Rupanya Manusia Ini Sudah Banyak Berbuat Dosa Terlalu Banyak Berbuat Kejahatan Ya Yang Dilakukan Manusia Sehingga Tuhan Itu Mengizinkan Pandemi COVID Ini Terjadi Kemudian Sudara Pelajarnya Ketiga Ayat 16 Itu Sudara Dikatakan Begini Ketika Malaikat Mengacukan Tangannya Ke Yerusalem Untuk Memusnahkan Maka Menyesalah Tuhan Karena Malah petaka Itu Lalu Ia Berfirman Kepada Malaikat Yang Mendatangkan Keusahaan Kepada Bahasa Itu Cukup Turunkanlah Sekarang Tanganmu Itu Pada Waktu Itu Malaikat Tuhan Yang Ada Dekat Tempat Pengirikan Araunah Ya Orang Yibus Pelajar Yang ketiga Bahwa Tuhan Yang Sanggup Menghentikan Malah petaka Itu Tadi Yang pertama Tuhan Menghentikan Pada Bangsa Israel Yang kedua Tuhan Mengizinkan Mengizinkan Mendatangkan Malat Tekan Yang ketiga Tuhan Yang sanggup Menghentikan Malat Petaka Jadi Kita Harus Betul Betul Merendahkan Diri Kepada Tuhan Ya Memohon Belas Kasian Tuhan Mengaku Dosa Dosa Kita Di hadapannya Karena Hanya Tuhan Yang Bisa Mengangkat Atau Menghentikan Tulah Atau Malat Petaka Kita Harus Berdoa Untuk Bangsa Ini Ya Kita Berdoa Ya Atas Dosa-dosa Dari Bangsa Ini Supaya Pandemi Ini Boleh Segera Berakhir Karena Tuhan Yang Sanggup Menghentikan Ini Juga Kita Berdoa Mengaku Dosa Atas Dosa-dosa Kita Mungkin Ada Malat Petaka Dalam Keluarga Kita Sehingga Tolong Murka Kepada Kita Sehingga Malat Petaka Itu Terjadi Dalam Kehidupan Saudara Dan Keluarga Saudara Dia Yang Sanggup Menghentikan Mengangkat Malat Petaka Dalam Keluarga Saudara Minta Ampun Pada Tuhan Mengangkat Dosa Pada Tuhan Merendahkan Dini Pada Tuhan Kemudian Saudara Pelajaran Tempat Yang Terakhir Terdapat Di Dalam Ayat 18 Sampai Ke 19 Dikatakan Begini Saudara Pada Hari Itu Datanglah Gad Kepada Daud Dan Berkata Kepadanya Pergilah Dirikanlah Mesbah Bagi Tuhan Di Tempat Pengirikan Araunah Orang Yebus Lalu Pergilah Daud Sesuai Dengan Perkataan Gad Seperti Yang Diberintahkan Tuhan Perhatikan Kata Seperti Yang Diberintahkan Tuhan Jadi Jadi Pelajaran Yang Keempat Yang Kita Dapatkan Tuhan Memerintahkan Daud Ya Untuk Mendirikan Apa Saudara Mesbah Bagi Tuhan Saudara Kata Melihat Melihat Bagaimana Tuhan Begitu Ya kita Melihat Bagaimana Tuhan itu Begitu Mengasihi Umatnya Mengasihi Bangsa Israel Sehingga Ketika Itu Dikatakan Dalam Ayat Sebelumnya Dikatakan Menyesallah Tuhan Atas Kemusnahan Atau Malah Petakai Yang Diijinkan Tuhan Dan Dia Menghentikan Malaikat Tuhan Yang Ada Di Tempat Pengirikan Araunah Pada Waktu Itu Orang Yibus Ayat Yang Tendam Jelas Saya Teringat Sebenarnya Peristiwa Ini Dengan Ketika Bangsa Israel Akan Ke Mesir Ya Ketika Hari Yang Terakhir Itu Bangsa Israel Akan Keluar Dari Mesir Ya Ketika Maleket El Maut Itu Melihat Ada Tanda Dara Di Palang Pintu Rumahnya Tidak Ada Kematian Di Tapi Di rumah Rumah Orang Mesir Tidak Ada Tanda Dara Anak Suluh Pada Mati Terjadi Kematian Karena Tanda Dara Dara Anak Domba Itu Dapat Melindungi Kita Ya Jadi Sudara Kalau Sudara Ingin Supaya Keluarga Sudara Itu Dilalukan Negeri Tercinta Kita Dilalukan Dari Malapetaka Ini Yaitu Dirikanlah Mesbah Bagi Tuhan Sudara Harus Berdoa Persembahkan Korban Bagi Tuhan Itu Berdoa Korban Yang Menyenangkan Hati Tuhan Seperti Bau Dupah Yang Haru Dan Tuhan Senang Dengan Hal Seperti Ini Sudah Tadinya Arauna Ini Memberikan Tempat Itu Tempat Pengirikan Miliknya Itu Secara Cuma-cuma Tapi Daud Menolak Ya Daud Katakan Aku Mau Membeli Tempat Pengirikanmu Karena Aku Akan Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Supaya Malapetaka Atas Bangsaku Itu Berhenti Daud Tahu Ya Bahwa Dengan Mendirikan Mesbah Itu Malapetaka Itu Berhenti Dan Itu Ditemukan Dalam Ayat 25 Dikatakan Begitu Daud Mendirikan Mesbah Maka Saat Itu Juga Tulah Itu Berhenti Ya Jadi Sudah Ada Harga Yang Harus Dibayar Ya Untuk Mempersembahkan Korban Bagi Tuhan Dan Raja Daud Tahu Bahwa Ketika Mesbah Itu Dibikan Malah Maka Malah Betaka Itu Akan Terakhir Jadi Sudah Ada Rahsia Bersama Bagaimana Supaya Malah Betaka Itu Bisa Berhenti Yaitu Dibikanlah Mesbah Bagi Tuhan Oleh Karena Itu Sudah Yang Ada Disini Dan Dimanapun Yang Berkenakan Firman Tuhan Ini Biarlah Kita Mau Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Berdoa Kepada Tuhan Ya Agar Seluruh Keluarga Kita Keluarga Saudara Dan Saya Itu Ditutup Bukus Dengan Darah Yisus Dipagari Oleh Darah Yisus Dibentengi Oleh Darah Yisus Darah Yisus Ini Akan Melindungi Seluruh Keluarga Saudara Ya Sehingga Malah Betaka Itu Tidak Akan Menyentuh Keluarga Saudara Karena Saudara Ada Di Dalam Berdiri Tuhan Jadi Saya Akan Simpulkan Ada Empat Pelajar Dalam Firman Tuhan Saat Ini Yang Pertama Tuhan Murka Kepada Bangsa Israel Itu Adalah Penyebab Tuhan Itu Adalah Penyebab Malah Betaka Atau Tulang Terjadi Yang Teruah Tuhan Yang Mendatakan Atau Mengizinkan Malah Betaka Itu Terjadi Terhadap Bangsa Israel Tiga Tuhan Yang Sanggup Menghentikan Segala Malah Betaka Atau Tulang Itu Terjadi Sehingga Dihentikan Oleh Tuhan Dan Keempat Tuhan Memerintahkan Supaya Raja Daud Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Jadi Marilah Kita Bertindak Atas Firman Tuhan Ini Kita Semua Boleh Merendahkan Diri Di hadapan Tuhan Kita Boleh Memohon Ampun Kepada Tuhan Kita Bisa Memohon Belas Kasihan Kepada Tuhan Kita Bisa Memohon Kepada Tuhan Supaya Tuhan Mentikan Segala Malah Betaka Orang Tulah Yang Menimpa Negeri Kita Ini Karena Hanya Tuhan Yang Sanggup Menghentikan Malah Betaka Tuhan Yang Sanggup Menghentikan Pandemi Ini Upaya Manusia Semata Tidak 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 Sanggup Tapi Hanya Tuhan Yang Sanggup Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Mari kita berdoa Bapak 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 Kami di Surga Terima Kasih Tuhan Engkau Sudah Berfirma Kami Kami Akan Mengandalkan Engkau Tuhan Mohon Belas Kasian Tuhan Supaya Malah Betaka Tidak Negeri Kami Malah Betaka Yang Ada Dalam Keluarga Kami Boleh Berhenti Tuhan Dan Kami Boleh Membawa Korban Menterikan Mesbah Bagimu Tuhan Yesus Dan Kami Percaya Ini Yang Kau Tandaki Terpujilah Nama Tuhan Berkati Semua Jemaat Yang Mendengarkan Firman Ini Pada Saat Ini Dan Semua Jemaat Boleh Diberkati Oleh Tuhan Terpujilah Nama Tuhan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Mohon Semua Doa Kami Haleluya Amin Surah Kau Kita Mari Kita Angkat Kepulau Tangan Kita Siap Untuk Berkat Tuhan Diberkatilah Tuhan Diberkatilah Kesehatan Diberkatilah Pekerjaan Dan Hasil Kerjamu Diberkatilah Orang Yang Mengandalkan Tuhan Yang Mengaruh Harapannya Pada Tuhan Sekarang Surah Kuterimalah Berkat Yang Besar Diberkat Bapak Cinta Kasih Dan Kasih Kerunia Dari Tuhan Kita Yesus Kristus Dan Persekutuan Menyertai Hidup Kita Mulai Pagi Hari Sampai Mananata Di Dalam Nama Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Terima Berkat Tuhan Semua Yang Kesehatan Sama Katakan Amin Berkat Semua Semua Amin Puji Tuhan Kita Dibu Mencung Ibadah Kita Kita Berikan Keluar Persembahan Terbagi Dari Kita Masuk Dalam Doa Bapak Yang Baik Mengucap Berkat Berkat Yang Tuhan Siapkan Bagi Kami Dan Hari Ini Kami Terima Berkat Yang Baru Berkat Yang Melimpah Berkat Yang Tidak Pernah Kami Pikirkan Tuhan Ketika Kami Memberi Persembahan Kami Untuk Pekerjaan Tuhan Di Tempat Ini Kami Beri Yang Terbaik Berapapun Nominal Yang Tuhan Taruh Dalam Hati Kami Kami Belajar Terima Terima Kasih Banyak Yang Baik Dalam Nama Yesus Kami Ucap Syukur Haleluya Amin Lebih Dari Pemenang Terima Terima Sampai Terima kasih. 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 Terima kasih.